Hai untuk langkah yang pertama kita tumis bumbu halusnya kemudian masukkan santan karah yang udah dicairkan aduk rata ya Bunda dan ini Bunda aku tambahin bumbu gulai padang ke dalam tumisan ikan panggang aku aku mau lihat nih gimana rasanya kalau ditambahin bumbu lintan ini semoga enak ya diaduk ya Bunda kemudian tambahkan garam penyedap rasa dan aku juga tambahin sedikit gula agar lebih lebih aja ya Bunda setelah mendidih nanti kita masukkan ikannya ini ikan gurami 500 gram kita biarkan beberapa menit supaya bumbunya merasap kedalam ikan ini ya Bunda nah kemudian kita balik ikannya supaya ikannya matangnya sempurna biarkan sampai kuahnya sedikit sudah kita siapkan pemanggang ikannya terlebih dahulu Bunda ini aku oles margarin supaya enggak terlalu lengket ke ikannya untuk bumbu olesan saat dibakar aku pakai saori Bunda kecap manis dan ini ada kecap ikan terus pakai saus sambal biar agar pedes ya Bunda ini takarannya nanti ada di deskripsi kemudian kita aduk sampai rata pindahkan ikan yang ada di wajah ini ke pemandangan ya Bunda nah ini udah dipindahkan siap kita panggang kita mulai oles ikannya dengan bumbu campuran tadi ya Bunda sampai semuanya teroles oleh bumbu ini nah ini olesan yang pertama jadi seperti ini ya Bunda ya kita tunggu olesan yang kedua bagian ikan bawah tadi kalau udah warnanya seperti ini siap disajikan ya Bunda hai hai hai